Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Marahalim Harahap Lahir pada tanggal 28 Februari 1921 di Tabusira, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ia tumbuh menjadi sosok yang berpengaruh dalam sejarah Provinsi Sumut Ia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara dari tahun 1967 hingga 1978 Kepemimpinannya di masa itu dikenang sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah Provinsi ini Dialah Marahalim menjadi salah satu simbol prestasi dalam Tungamen Sepak Bola Nasional Pada tahun 1973, ia membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong atau Bapak Peragon Tindakan seperti merasia dan menolak pendatang berambut gondrong menjadi kontroversi pada masanya Meskipun kontroversial Marahalim Harahap adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Sumut baik dalam kepemimpinan politiknya maupun kontribusinya dalam dunia olahraga Terima kasih telah menonton!